Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Babak ke 7 cabang catur si game Tadi sudah selesai kawan Tapi langsung dilanjut babak 8 Yang masih berlangsung saat saya rekaman ini 3 pemain kita memetik kemenangan 1 pemain bermain remis di babak ke 7 3 pemain yang memetik kemenangan itu adalah Novrendra mengalahkan pemain Thailand Iran Sukandar mengalahkan juga pemain Thailand kawan Dan Citra Dewi mengalahkan pemain Singapura Ada pun Muhammad Ervan sudah 3 kali berturut-turut Bermain remis kawan sampai babak ke 7 Dan untuk hasil kelas men saya tidak perlihatkan dulu kawan Nanti sekalian besok saja sampai babak 8 selesai Dan untuk game yang akan kita ulas ini Saya ambil permainannya Novrendra saat bertemu dengan pemain Thailand Kandidat master Lauha Wirapaprin Namanya cukup sukar untuk disebut Kebanyakan penama-nama Thailand seperti itu kawan Nanti saya sebut hitam atau putih seperti biasanya Agar lebih mudah untuk pengucapannya Seperti yang kalian lihat Lawan Novrendra ini merupakan seorang kandidat master titelnya Tentu saja elo-nya cukup jauh dengan elo-nya Novrendra sendiri Cukup berbeda sekitar 300 poin kawan Novrendra pegang putih Mengawali dengan pion E4 Dibalas dengan pion C5 Kuda F3 Pion D6 Pion D4 menantang Sicilia terbuka Diterima dipukul balik oleh kuda Kuda F6 menyerang pion pusat Dibakeup dengan kuda C3 Dan hitam bermain dengan variasi naga atau dragon Sicilia Pion G6 Gajah gelap berkembang ke E3 Gajah G7 persiapan rokade Pion F3 Variasi ini adalah variasi Yugoslav attack kawan Membentuk rantai pion yang sangat solid Banyak sekali fungsinya nanti Pada posisi ini terlihat Pion F3 ini jelas untuk mengontrol peta ini Peta G4 dari aktivitas kuda ataupun gajah Juga untuk dukungan bagi serangan badai pion di langkah berikutnya Menteri siap naik untuk mendukung gajah di diagonal gelap ini Gajah terang pun nanti siap Biasanya ditempatkan di peta C4 Untuk mengincar diagonal ini kawan Disini hitam langsung rokade Menteri D2 Kuda berkembang ke C6 Menantang pertukaran kuda Biasanya akan ditolak oleh putih Dia tetap melanjutkan pengembangan terutama gajah terangnya Untuk mengincar diagonal ini Ke peta C4 Disini hitam melakukan pertukaran kuda Dipukul balik oleh gajah Ini merupakan taktik defleksi agar putih kehilangan satu tempo kawan Untuk menantang pertukaran gajah gelap disini Mendefleksikan sekarang posisi gajahnya di peta D4 Gajah terang bergerak ke peta E6 Menantang pertukaran gajah terang sekarang Menolak gajah ditarik mundur ke B3 oleh Novrendra Menteri hitam keluar ke peta A5 Selanjutnya disini Novrendra Rokade Tidak membuang waktu lagi kawan Karena kesempatan rokade merupakan langkah terbaik Di posisi ini untuk rokade panjang Bagi putih Pion B5 sekarang Raja bergerak ke B1 Pion B4 Disini kuda ke pusat ke peta D5 Menantang pertukaran Apakah gajah pukul kuda Ataupun kuda pukul kuda Di posisi ini Gajah pukul kuda merupakan pilihan terbaik Yang dipilih oleh hitam kawan Kalaupun sekarang memukul balik Atau lebih memilih untuk bertukar Sesama kuda seperti ini Maka jawaban putih simple Akan pukul gajah gelap terlebih dahulu Dan setelah gajah gelap tidak ada Dalam formasi Viagento ini kawan Hitam atau lawan akan mempunyai Petak-petak lemah di petak-petak gelap ini Inilah yang biasa dihindari oleh pemain Yang sudah mempunyai struktur Viagento Oleh karena itulah pada posisi tadi Hitam merelakan gajah terangnya Bertukar dengan kuda putih di peta D5 Dipukul balik menggunakan pion Untuk mendapatkan penguasaan ruang Dengan pionnya di peta ini kawan Menteri bergeser ke B5 Mungkin persiapan pion A5 nanti Beteng H bergeser ke E1 Mengincar pion E7 Di sini pion A5 Ingin menjebak posisi gajah Diantisipasi dengan langkah menteri ke E2 Untuk menantang pertukaran menteri Juga memperkuat dukungan bagi betengnya Ambil pion di peta E7 Juga kemungkinan nanti mendukung Gajahnya ini bergerak ke petak terang Ke petak C4 kawan Dan tantangan pertukaran diterima Menteri pukul menteri Dipukul balik oleh beteng Pion A4 Gajah ke C4 Di sini beteng F Bergeser ke C8 Menyerang gajah terang Dipake up dengan pion B3 Mempersilahkan hitam Jika ingin membuka lajur A Dengan pertukaran pion seperti ini kawan Kalian bisa pukul balik Menggunakan pion A Dengan gajah Ataupun dengan pion C Perbedaannya cukup tipis kawan Oke kita kembali ke langkah aslinya Hitam tidak melanjutkan pertukaran pion Untuk membuka lajur A Dia bermain dengan beteng Naik ke C7 Mempake up pion E7 nya Dari ancaman beteng putih Novlendra bermain dengan gajah F2 Tidak melakukan serangan Ke petak B6 ini kawan Untuk mengincar beteng ini Karena setelah beteng digeser Berbalik mengancam gajah Gajah ini juga terpaksa akan mundur Jadi Novlendra tidak membuang-buang tempo Untuk melakukan pergerakan yang sia-sia Dia hanya menggeser gajahnya ke petak F2 Disini beteng bergeser ke B7 Novlendra menarik mundur gajah ke E1 Mengincar pion ini kawan Tapi engine tidak menyungkai langkah ini Pada posisi ini Pion G4 Pion H4 Lebih baik dimainkan Untuk segera membentuk serangan badai pion Untuk membongkar bangunan via cinto hitam Di sisi raja ini Novlendra lebih bermain dengan gajah mundur ke E1 Tetap memberikan tekanan bagi pion sayap menteri Dan disini dimanfaatkan dengan langkah kuda ke petak E8 Segera mengaktifkan atau membuka diagonal gelap bagi gajahnya kawan Ikut bermain dalam permainan Ataupun nanti juga persiapan pion-pion ini Untuk didorong untuk mencegah pion G Ataupun pion H nanti kawan Bisa juga dilakukan oleh hitam Tapi langkah kuda ini menurut engine adalah langkah kesalahan Langkah blunder Langkah terbaik pada posisi ini Bisa bermain raja bergeser ke F8 Tapi kuda lebih memilih lompat ke petak E8 terlebih dahulu Dan akhirnya Novlendra melakukan pertukaran pion Pion B pukul pion A4 Dipukul balik oleh beteng Selanjutnya adalah gajah mundur ke B3 Beteng mundur kembali ke A8 Dan disini beteng putih naik ke E4 Sedang mengincar pion ini dengan dukungan gajah Dipikup dengan beteng yang bertumpuk di lajur B Selanjutnya gajah bergerak ke A4 Mengincar kuda Nanti jika hitam tidak berhati-hati Disini gajah akan pukul kuda Mendefleksikan posisi beteng kawan Dan disini beteng bisa ambil pion yang ada di petak B4 Dan langkah terbaik pada posisi ini Harusnya ya bisa bermain dengan raja bergeser ke petak F8 ini Atau juga bisa bermain dengan pion F5 Untuk mengganggu beteng ini terlebih dahulu Tapi disini kawan Hitam memilih bermain dengan gajah ke petak F6 Dan ini merupakan langkah kesalahan Dan Novendra terus melanjutkan rencananya Sikat kuda di petak E8 Mendefleksikan posisi beteng Sekarang pion ini bisa diambil Novendra mempunyai pion bebas kawan sekarang Nanti bagaimana raja ini bisa mengawal pionnya Dan selanjutnya putih mempunyai kesempatan menang lebih besar Di posisi ini di langkah ke 28 Beteng A7 Disini gajah bergerak ke F2 Mengancam beteng Beteng naik ke A3 Dan selanjutnya beteng D3 Menantang pertukaran Ditolak beteng mundur ke A6 Sekarang pion A3 Memberikan ruang bagi raja untuk naik Mengawalnya nanti Selanjutnya disini beteng ditumpuk Raja A2 Pion E6 Menantang pertukaran Dibiarkan saja oleh Novendra Menantang pertukaran beteng Lagi-lagi ditolak beteng ke A4 Disini gajah bergerak Mundur ke E1 Persiapan kawan Naik untuk mendapatkan diagonal yang lebih efektif Untuk mengincar pion ini kawan Selanjutnya pion E pukul pion D5 Tidak langsung dipukul balik Novendra melanjutkan pergerakan gajahnya ke B4 Dan disini kawan Langkah pion maju didorong ke petak D4 Merupakan salah satu langkah terbaik bagi hitam Tapi hitam lebih memilih bermain dengan beteng ke E8 Persiapan ingin menusuk dari belakang nanti Dan Novendra disini melangkah Raja ke B3 Mengancam beteng Beteng turun ke A8 Selanjutnya beteng ambil pion D6 Daripada ambil pion D5 tadi Merupakan langkah terbaik Memang terlihat pion ini bisa saja didorong maju kawan Tapi langkah ambil pion D6 Merupakan pilihan terbaik Selanjutnya disini gajah ke E5 Mengancam beteng Beteng sekarang ambil pion di D5 Karena tidak didorong lagi Dan disini gajah ambil pion H2 Lanjut hitam Novendra mendorong pion bebasnya A4 Pion H5 Pion A5 Disini gajah mundur ke C7 Raja melindungi pionnya kawan Selanjutnya beteng naik ke E2 Mengincar dua pion putih Langsung dihadang dengan beteng D2 Beteng hitam kembali menolak pertukaran Naik lagi ke E1 Dan disini gajah C3 lanjut Novendra Untuk mendapatkan kontrol di diagonal gelap panjang ini kawan Jika ada kesempatan Beteng siap melakukan skak di baris belakang Dan ancamannya adalah ancaman skak mat Cukup serius Disini beteng hitam bergeser ke C1 Raja putih naik ke B5 Dan pion H4 Raja terus naik Mendekati gajah Gajah dalam posisi terancam kawan Disini gajah tidak mempunyai banyak petak kawan Dia harus mengawal petak ini jika tidak ingin kena skak mat dalam beberapa langkah berikutnya Dan disini gajah dipertahankan dengan langkah beteng ke petak A7 Langkah terbaik adalah membackupnya dengan beteng bergerak ke C8 Tapi mungkin yang ditakutkan adalah manuver raja ini ke petak D7 kawan Dan salah satu perwira akan tewas Mungkin disini gajah akan pukul pion yang ada di petak A5 Dan gajah akan pukul gajah dan seterusnya kawan Tapi masalahnya dengan melangkah beteng ke petak A7 ini Berarti pengawalan pada petak D8 sudah berkurang kawan Ini dimanfaatkan novrendra melakukan skak di petak D8 skak Di posisi ini di langkah ke 46 hitam menyerah Kenapa menyerah? Tentu saja ancamannya adalah dua langkah skak mat Raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi kawan Hanya petak A7 ini Jika ingin melangkah beteng akan bergerak ke petak A8 skak mat Kalaupun kalian agak lama sedikit Agak lama satu langkah Ya gajah pukul beteng Berikutnya beteng satunya akan pukul balik Tetap saja kawan di langkah berikutnya skak mat Itulah kawan permainan dari novrendra prias moro di babak ketujuh Melawan kandidat master asal Thailand Dengan kemenangan ini kawan Posisi novrendra kembali sedikit terangkat Dari posisi ke enam naik lagi kawan Ke posisi ke lima sekarang Kita tunggu saja game ke delapan novrendra Ataupun yang lainnya Besok pagi kita akan update hasil keseluruhan Dari pemain-pemain yang berlagak di hari ini Di babak ketujuh dan ke delapan Tinggal menyisakan babak ke delapan dan babak ke sembilan kawan Semoga saja para pemain kita mendapatkan hasil maksimal Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh